Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Menhad Utman Aizat Semoga hari ini kamu dimudahkan di dalam mencari riski Sehingga kita bisa memberikan kebaikan bagi orang yang ada di sekitar kita Baik pada kesempatan ini saya akan membagikan kepadamu tentang 7 Cara Mengatasi Overthinking Supaya Hidup Kita Lebih Santai Sebelum lanjut pada pembahasan ini Bagi kamu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe dan aktifin tombol lonceng Agar kamu mendapat notifikasi setiap ada update dari channel ini Dan kamu yang sudah subscribe jangan lupa like dan share ya video ini Apakah kamu termasuk orang yang suka memikirkan sesuatu secara berlebihan? Jika iya bisa jadi kamu termasuk orang yang overthinking Jangan sampai salah mengartikan dengan sifat pemikir ya Orang yang memiliki sifat pemikir Cenderung memikirkan hal-hal yang memang perlu dipikirkan Sedangkan orang yang overthinking biasanya suka menghabiskan waktu berjam-jam Untuk memikirkan hal sepilih atau yang belum tentu bermanfaat Memikirkan sesuatu sebelum bertindak merupakan hal baik Namun jika dilakukan secara berlebihan justru akan merugikan dirimu sendiri Bukan hanya waktu, energimu juga akan terkuras Karena melakukan hal ini selama berjam-jam dan tidak mendapatkan apa-apa Nah untuk mencegah kebiasaan ini Coba deh terapkan tips-tips berikut ini Yang pertama berhenti sejenak dan cari penyebabnya Hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kamu memiliki kebiasaan overthinking Setelah itu berhentilah sejenak dan tenangkan pikiranmu Langkah selanjutnya yaitu cari sumber masalah yang selama ini bersarang di kepalamu Apakah itu masalah pekerjaan, hubungan, keluarga atau lainnya Jika perlu tulislah apa yang kamu pikirkan Kemudian baca satu persatu Lalu temukan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu dan coret dari daftar tersebut Kemudian yang kedua Lakukan sesuatu yang berbeda Cara ini bisa membantumu melupakan pikiran-pikiran yang ada di kepalamu Mengalihkan perhatian merupakan cara yang tepat bagi kamu yang suka overthinking Kamu bisa mencoba kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya Misalnya saja bergabung dengan komunitas di tempat tinggalmu Berpetualangan dengan teman atau sekedar menonton film Dan memasak di rumah yang selama ini jarang kamu lakukan Kemudian yang ketiga Cobalah untuk berpikiran yang terbuka Membuka pikiran bisa membuatmu mencari solusi dari permasalahan yang ada Lihatlah masalah yang sedang kamu hadapi dari sudut pandang lain Buang jauh-jauh pikiran negatifmu dan ganti dengan selalu berpikir positif Selain dapat menemukan solusi Hal ini dapat membantumu melupakan pikiran yang tidak penting Kemudian yang keempat Tentang ketakutanmu sendiri Rasa takut bisa menghambat keberhasilan seseorang Kamu gak perlu mempertimbangkan hal lain Jika terus memikirkan hal-hal yang membuatmu takut Untuk mengambil langkah Tentang ketakutanmu itu dengan cara memberi reward untuk dirimu sendiri Jika kamu berhasil melawannya dengan begitu Kamu tidak akan tenggelam dalam rasa takut yang berlarut-larut Kemudian yang kelima Jika belum berhasil Ubah ketakutanmu menjadi sebuah antisipasi Jika overthinking datang saat kamu akan mengambil keputusan Coba deh buat list apa yang kamu takutkan Setelah itu buat rencana untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut Hal ini juga membuatmu terbiasa untuk menghadapi berbagai situasi buruk Rencana cadangan akan membuatmu lebih nyaman Dan tidak takut lagi menghadapi hal-hal yang belum pasti Kemudian yang keenam Beri batas waktu dalam mengambil keputusan Overthinking biasanya datang ketika seseorang dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang besar Orang tidak mau salah dalam mengambil langkah Sehingga mereka akan terus memikirkan keputusan apa yang tepat Cara yang paling mudah agar kamu tidak overthinking adalah Dengan menentukan batas dalam mengambil keputusan Dengan begitu kamu memiliki waktu kapan terus memikirkannya Dan kapan harus berhenti memikirkannya Dan yang ketujuh yaitu Ulangi terus cara-cara tersebut dan bersyukurlah Kebiasaan overthinking tidak akan berhenti begitu saja Namun hal ini merupakan sesuatu yang bisa kamu kontrol Oleh karena itu Setiap kali overthinking itu datang Lakukan cara-cara tersebut Hingga menjadi kebiasaanmu Selain itu Jangan lupa untuk selalu bersyukur Melatih diri untuk selalu bersyukur Dan membantu pikiranmu menjadi positif Sahabat Menhad Otman Aizat Itulah tadi tujuh cara mengatasi overthinking Agar hidup kita menjadi lebih santai Semoga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita tetap optimis Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Agar kamu tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru Dari channel Menhad Otman Aizat Sampai ketemu di update video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh